Ya, kita mulai. Sekarang kita akan menentukan bagaimana caranya menyelesaikan binom pangkat 3. Contoh sebagai berikut. Ya, seperti itu ya. Ya, seperti itu. Jadi kita lihat di sini bahwa A plus B pangkat 3 itu sama dengan A plus B kali A plus B kuadrat. Nah, di sini A plus B pangkat 3. Kita ulang. A plus B pangkat 3. Hanya sebelumnya, bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, apabila Anda suka, silakan subscribe, like, dan beri komentar. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih. Kita lanjutkan pekerjaan kita. Jadi, mengalihkan A plus B atau membuat binom ini pangkat 3. Itu sama dengan A plus B kali A plus B dikuadratkan. Nah, kita lanjutkan di sini bahwa kita selesaikan A plus B pangkat 2. Ini akan menjadi A plus B kali. Nah, ini A plus B pangkat 2-nya adalah A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Nah, kita lanjutkan sekarang. A plus B kali A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat itu adalah, kita kalikan satu-satu. A kali A pangkat 2, A kali A kuadrat adalah A pangkat 3. A kali 2AB adalah 2A kuadrat plus B. Kemudian, A kali B kuadrat adalah AB kuadrat. Sekarang B-nya. B kali A kuadrat adalah A kuadrat, B kali 2AB adalah 2AB kuadrat plus 2AB kuadrat, AB kuadrat. Kemudian, B kali B kuadrat adalah B pangkat 3. B pangkat 3. Begitu ya. Kita lanjutkan. Kita tinggal menyelesaikan ini. Ini sama dengan A pangkat 3. Kemudian, ini ada 2A kuadrat B. Ini juga ada A kuadrat B. Jadi, ini ada 1A kuadrat B. Di sini ada 2A kuadrat B. Sehingga menjadi 3 buah A kuadrat B. Di sini ada A B kuadrat. Di sini ada 2A B kuadrat. Jadi, A B kuadratnya ada 3 sekarang. Plus 3A B kuadrat. Nah, ini sudah selesai semua. Sekarang tinggal yang paling belakang, yaitu B pangkat 3. B pangkat 3. Nah, jadi kalau begitu, A plus B dipangkatkan 3 adalah A pangkat 3 plus 3A kuadrat B plus 3A B kuadrat plus B pangkat 3. Nah, yang istimewa apa? Yang istimewa itu, pangkatnya itu jumlahnya semua 3. Di sini A pangkatnya 3. Kemudian di sini A pangkat 2, B-nya pangkat 1. Jumlahnya 2 dengan 1 itu 3. Kemudian di sini juga A pangkat 1, B pangkat 2. Jumlah pangkatnya 1 ditambah 2 itu 3. Kemudian di sini B pangkat 3. Jadi, kita ulang. A plus B pangkat 3 itu adalah A pangkat 3 plus 3A kuadrat B plus 3A B kuadrat plus B pangkat 3. Nah, sekarang bagaimana kalau A min B pangkat 3? Ya, 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 ya. Kalau A min B pangkat 3. Ini akan bagaimana? Nah, ini kita sama seperti tadi, seperti ini. Jadi, A min B pangkat 3 itu adalah A min B kali A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Nah, kita lanjutkan. Kita kalikan satu-satu. A kali A kuadrat, A pangkat 3. Kemudian, A kali min 2AB itu menjadi min 2A kuadrat B, 2A kuadrat B. Kemudian, A kali B kuadrat adalah plus AB kuadrat. Kemudian, kalau sudah A, sekarang B-nya. Min B kali A itu menjadi min A kuadrat B. Kemudian, sudah B kali A kuadrat adalah A kuadrat B. Sekarang, min B kali min 2AB itu menjadi 2AB kuadrat plus 2AB kuadrat. Kemudian, sekarang min B kali plus B kuadrat adalah min B pangkat 3. Nah, kita tinggal selesaikan ini. Tinggal selesaikan A pangkat 3. Sekarang, A kuadrat B, di sini ada A kuadrat B. Di sini 2 buah A kuadrat B. Di sini 1 buah A kuadrat B. Jadi, semuanya ada negatif 2, negatif 3A kuadrat B. Minus 3A kuadrat B. Kemudian, sekarang ini plus AB kuadrat, 1 buah AB kuadrat. Di sini ada 2 buah AB kuadrat, 1 buah ditambah 2 buah menjadi 3AB kuadrat. Nah, ini semua sudah selesai. Tinggal ini yang terakhir. Min B pangkat 3. Jadi, kalau begitu, A minus B dipangkatkan 3 adalah A pangkat 3 min 3A kuadrat B plus 3AB kuadrat min B pangkat 3. Istimewanya apa? Istimewanya itu, kalau menyusunnya seperti ini, Maka, notasinya atau apa ya, tanda bilangannya ini positif, ini negatif, ini positif, ini negatif, bergantian. Tapi, pada saat ini, pada saat yang di atas, kalau A plus B pangkat 3, maka di sini tandanya semuanya positif. Tapi, kalau negatif atau A minus B pangkat 3, A minus B dipangkatkan 3, tandanya akan bergantian. Plus, min, plus, min. Jadi, kalau begitu, kalau disandingkan antara ini dengan ini, dijadikan bersanding, begitu. Pak Yut tulis dengan cara seperti ini. Pak Yut tulis dengan cara A plus atau minus B pangkat 3, itu sama dengan A pangkat 3, kemudian yang ini plus yang bawah min, yang ini plus yang di bawah min. Jadi, plus atau minus, ya, 3A kuadrat B, 3A kuadrat B. Kemudian, di sini, plus AB kuadratnya, di sini AB kuadratnya, dua-duanya positif. Jadi, ini juga positif, ini juga positif lagi, begitu ya, begitu. 3AB kuadrat, 3AB kuadrat. Kemudian, B-nya, B pangkat 3-nya, yang di sini, B pangkat 3, di sini min B pangkat 3. Sehingga, kita pakai tulis sebagai segini, plus atau minus B pangkat 3. Nah, ini diingat, ini diingat. Jadi, kita ingat ini, ya, kita ingat ini, bahwa, kalau A plus atau minus B dipangkatkan 3, kalau di sini notasinya adalah jumlah, maka yang dipakai adalah jumlah, jumlah, jumlah. Tambah, tambah, tambah. Sekarang, kalau yang dipakai itu yang bawah, negatifnya, maka hasilnya adalah, tandanya min plus min. gitu ya. Jadi, sekali lagi, bahwa kita ingat, A plus minus B pangkat 3 itu sama dengan A pangkat 3 plus minus 3A kuadrat B plus plus 3AB kuadrat plus minus B pangkat 3. Seperti itu. Mudah, kan? Ya, diingat-ingat. Terima kasih atas perhatiannya, karena Anda semua adalah orang-orang hebat.